Ibu-ibu sekalian, bulan suci Ramadan yang akan segera kita jelang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia sebagai pelatihan terhadap hawa nafsu dengan lapar di waktu siang dan dengan tarawih, sholat di waktu malam serta ibadah di keseluruhan waktu Ibu-ibu sekalian teman-teman semuanya yang saya muliakan dan Allah pun menjadikannya sebagai pelatihan terhadap setan selama bulan suci Ramadan Allah buat cuti semua makhluk-makhluknya yang bernama seitan bulan suci Ramadan Allah jadikan setannya berlibur saya gak pasti di balikah di Lombok kah atau agak jauhan di Texas barangkali Los Angeles barangkali gak paham saya yang pasti selama bulan suci Ramadan gak ada lagi setan maka di bulan suci Ramadan jangan suka nyalahin setan ya ampun abis sahur ketiduran ampe subuhnya kesiangan setan emang dasar kata setan gua gak ikut-ikut itu memang asli kamu udah jadi setannya sampai-sampai para ulama mengatakan kamu kalau kepengen tahu buruknya dirimu aslinya dirimu bahkan tanpa setan sekalipun kamu sudah ahli berbuat dosa kamu sudah pandai mengerjakan kesalahan-kesalahan lihat aja tuh di bulan suci Ramadan setan gak ada aja kita masih aktif ngomongin orang setan gak ada aja kita masih males buat ibadah karena memang selama 11 bulan nih setan berusaha melatih kita setan berusaha mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba yang nakal dari Allah SWT untuk menjadi hamba-hamba durhaka untuk menjadi hamba-hamba yang malas teman-teman serikus sekalian yang saya muliakan maka mudah-mudahan Ramadan yang akan segera datang kepada kita menjadi pelatihan kita sehingga kita dapat menjadi manusia perempuan hamba-hamba Allah SWT yang menjadi khalifatan fil ard yang menjadi hamba Allah yang bertakwa yang menjadi hamba Allah yang ikhlas yang menjadi hamba Allah yang sejati kita berhasil menang menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa yang merupakan inti dari pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan a'udzubillahiminasyaitanirrojim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alikumusiam kama kutiba alalladzina minqablikum la'allakum tattaqun wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian semua umat diwajibkan puasa meskipun bukan bulan suci Ramadan ada aturan tersendiri umat para nabi-nabi yang terdahulu apa tujuannya ya Allah yang kau wajibkan kepada kami berpuasa la'allakum tattaqun kalian akan menjadi pribadi yang bertakwa kalian akan menjadi karakter orang-orang yang bertakwa kalian akan menjadi orang-orang dengan hati yang bertakwa bukan hanya sekedar pake pakaian takwa bukan bukan sekedar berpakaian syari bukan sekedar berpakaian pake baju takwa bukan akan tetapi pribadi takwa seperti apa pribadi takwa nih dengerin saya teman-teman suci sekalian pribadi takwa pribadi yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya menjadi seperti itu kayak gimana orang yang bertakwa adalah orang yang ringan mengerjakan ketaatan dan berat mengerjakan dosa-dosa bu ringan mengerjakan ketaatan berat mengerjakan dosa-dosa adakah kamu telah menjadi salah satunya sorry kesekalian tahajud ringan apa berat puasa nikmat atau tersiksa iya kamu kalau lagi puasa ih enak banget sini puasa apa yang lapar maghrib berapa menit lagi mana yang lebih kamu sukai nonton televisi ataukah membaca Al-Quran mana yang lebih kamu inginkan mana yang lebih kamu pilih dalam kehidupan selama ini bersolawat kah ataukah ngobrol-ngobrol sama teman-temanmu soalnya ikut sekalian yang saya muliakan rupanya kita belum nih menjadi pribadi yang bertakwa emang ada gitu ustazah orang-orang yang pribadinya itu menjadi pribadi bertakwa seperti yang ustazah ceritakan banyak teman-teman banyak banyak soalnya ikut sekalian yang saya muliakan saya ceritakan sebagiannya di buku Bidadari Bumi 1 Bidadari Bumi 2 saya ceritakan sebagiannya di buku Assalamualaikum Tarim saya ceritakan sebagiannya di buku Muasabah Cinta soalnya ikut sekalian yang saya muliakan hamba-hamba Allah yang bertakwa hatinya untuk Allah kesenangannya mengingat Allah hobinya merasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala seperti baginda kita Nabi Besar Muhammad yang pernah mengatakan waju'ilat kurrotu'aini fis-salah aku adalah seseorang yang hobiku kesenanganku bahagiaku damainya hatiku fis-salah ada dalam sholat jadi Nabi kalau ditanya Nabi hobinya apa ya sholat siapa diantara kita yang hobinya sholat serikus sekalian yang saya muliakan wah itu memang Nabi Muhammad Ustazah kan Rasulullah wajarlah kalau memang hobi beliau kesenangan beliau adalah sholat kan karena memang itu Nabi Muhammad serikus sekalian yang saya muliakan enggak enggak cuma Nabi Muhammad ada banyak hamba-hamba tercinta Allah yang seperti itu Sayyidina Ali Zainal Abidin tiap malam punya seribu rokaat sholat sunnah demikian pula dengan Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi seorang waliullah besar yang ada di kota Tarim Hadramaut Yaman seikus sekalian jadul kaum pemimpin para wali-wali di kota Hadramaut Yaman beliau tiap malam punya seribu rokaat sholat sunnah bahkan ada perempuan bernama Robi Ahal Adawiyah tiap malam beliau pun punya seribu rokaat sholat sunnah terus ada yang bilang ustazah waktu malam itu kan segitu aja dari isya ke subuh itu gak cukup waktunya kalau dipakai sholat sunnah seribu rokaat berarti sholatnya cepet banget dong ustazah enggak teman-teman ibadah itu ibadah itu pada akhirnya adalah sebuah karunia dan hadiah yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada hamba-hambanya yang tercinta di sisinya di sisinya ketika ibadah sudah menjadi karunia dan hadiah buat hamba-hamba tercinta saat itu ibadah menjadi hal paling nikmat untuk dirasakan oleh mereka pada saat itu waktu sudah menjadi berbeda bagi mereka tapi sebelum itu buat orang-orang yang masih melawan hawa nafsu buat orang-orang yang belum menjadi pribadi takwa saudariku sekalian yang saya muliakan ibadah bagi kita adalah sebuah kewajiban yang harus kita paksa kita kalahkan hawa nafsu kita untuk dapat melaksanakannya sayidah robial adawiyah solat malam seribu rokaat itu teman-teman serikus sekalian beliau merasakan nikmat yang luar biasa sampai dari nikmatnya beliau bilang sejak 40 tahun hidup saya terakhir ini kata beliau di masa tuanya gak ada yang bisa bikin hati saya sumpah gak ada yang bisa bikin hati saya galau gak ada yang bisa bikin hati saya gelisah hati saya sedih kecuali sesaat saat datangnya waktu subuh kalau udah adhan subuh berkumandang sedih hati robia kenapa lama lagi ini nunggu bisa tahajud lama lagi nunggu sholat malam datang waktu siang artinya saya harus menunggu berjam jam lamanya untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah sholat malam lagi Masya Allah kita kadang-kadang kalau adhan subuh suka sedih juga tapi bukan berhenti waktu tahajud akan tetapi habis waktu tidur udah subuh aja ini perasaan masih ngantuk deh begitu hawa nafsu kita belum terdidik teman-teman jiwa kita belum bertakwa teman-teman belum belum bertakwa sayidah Robiah ini punya seribu rokaat apakah beliau langsung berasa nikmat dengan ibadahnya enggak enggak kata Robiah al-adawiyah kabad tu ala kiamil lel ishrina sanah fuma tanak amtu fil ishrina sanat al-adiyah saya tuh mujahadah saya berjuang saya mendidik hawa nafsu saya 20 tahun pertama ketika saya mulai sholat malam baru saya bisa menikmati di 20 tahun sisanya awal 20 tahun tuh saya berjuang buat menikmati gimana cara berjuangnya Robiah rumah saya tuh atapnya rata kata Robiah rumah orang dulu bahkan rumah orang sekarang juga di Arab itu atasnya rata aja enggak pakai genteng dak gitu aja kata Robiah saya kalau mulai ngantuk sholatnya saya sholat di pinggir bangunan semakin ngantuk semakin saya pinggirin bangunan sehingga saya bilang sama diri saya kamu ngantuk kamu ketiduran jatuh di bawah kalau enggak rumah sakit sekurangnya tukang pijet no jatuh kalau enggak mati kalau enggak rumah sakit kalau enggak cacat kalau enggak kamu enggak bisa jalan untuk waktu yang lama rumahnya tinggi teman-teman jatuh dari atap situ ke bawah kan lumayan semakin ngantuk semakin jatuh nih jatuh terus begitu terus begitu lama-lama jadi nikmat ibadah lama-lama jadi nikmat ibadah kenapa begitu hawa nafsunya dilawan hawa nafsunya dilawan ini yang dilakukan para hamba-hamba tercinta di sisi Allah guru saya Habib Umar bin Hafidh berguru kepada seorang ulama namanya Habib Ja'far bin Ahmad al-Aidarus makomnya ada di dalam kubahnya Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Aidarus di Zambal Terim Abduramaut Yaman itu adalah makom yang sangat sering saya kunjungi tentu saja selain dari makam-makam yang lain juga ya sehingga sekalian yang saya muliakan Ustazah kenapa sih ziarah kubur para wali bu saya berziarah ke makam-makam orang-orang soleh sambil berdoa kepada Allah ya Allah saya datang ke makam-makam mereka karena berharap apa yang kau berikan kepada mereka kau berikan pula kepada saya ya Allah dari nikmatnya ibadah jauhnya mereka dari bisikan setan jauhnya mereka dari bisikan hawa nafsu menangnya mereka menghadapi kejahatan kejahatan diri sendiri kejahatan hawa nafsunya sendiri pengen jadi orang-orang yang menang ini sampai umur segini ini masih kalah mulu ama bisikan hawa nafsu masih kalah mulu ama bisikan setan masih kalah terus-terusan mengendalikan lisan masih kalah mulu ama ajakan buat makan masih kalah mulu ama ajakan buat ibadah masih lebih seneng memilih hal-hal yang sebenarnya tidak menaikkan derajat kita di sisi Allah sedih saya lihat hawa nafsu saya sendiri makanya saya bantuin diri ini dengan berziarah ataupun berjumpa dengan hamba-hamba tercinta di sisi Allah sambil berharap-harap ya Allah apa yang kau berikan pada mereka hadiahkanlah pulang kepada diri yang hina dina ini teman-teman sisi sekalian saya melihatkan nih Habib Ja'far gurunya guru saya saya gak sempat berjumpa dengan beliau ya karena memang maksudnya saya ketika mulai-mulai belajar Habib Ja'far sudah meninggal dunia sisi sekalian Habib Ja'far ini bisa baca kulhu wallahu ahad 10 ribu kali dalam waktu 15 menit ibadah beliau itu seneng baca kulhu al-ikhlas ya baca al-ikhlas bukan al-ikhlas al-ikhlas bukan kulhu 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 gak gitu ya baca bismillahirrahmanirrahim kulhu wallahu ahad itu 15 menit 10 ribu teman-teman dan itu ma'ruf terkenal di kalangan hamba-hamba Allah ini waktunya belum lama ya gurunya guru saya seperti mana yang teman-teman tahu saya berguru kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafidh seorang ulama dunia ulama terkemuka yang ada di kota Tarim Hadramot Yaman sana teman-teman yang dianggap oleh banyak dari para ulama sebagai mujadid Hadal Qarn sebagai pembaharu agama di masa ini Wallahu'alam seikut sekalian saya muliakan Habib Umar bin Hafidh punya guru Habib Umar ini usianya sekarang baru 50-an tahun teman-teman gurunya itu sudah wafat tentu saja ya akan tetapi gurunya ini kan berarti waktunya bukan yang zaman 1500 tahun 1500 tahun atau 500 tahun yang lalu atau berapa ratus tahun yang lalu enggak masih baru-baru aja gitu Habib Jafar 10.000 al-ikhlas dalam waktu 15 menit saya tahu apa yang kamu pikirkan emang keburu tuh enggak keburu teman-teman buat kita seperti yang tadi saya sampaikan enggak keburu kalau buat kita kita nih ibadahnya beban kita nih ibadahnya terpaksa karena kepengen sama pahala kita nih ibadahnya terpaksa karena takut dosa-dosa melumat kita dalam siksan raka kita ibadah tuh dengan berpikiran andai ibadah ini enggak diperintahkan enggak akan saya kerjakan makanya begitu datang menstruasi girang bener ini kayak kita-kita nih yang kalau lagi jalan-jalan kemudian kita lihat waktunya lagi ada di mal ih jam 2 nih saya belum sholat tuhur yuk kita sholat teman kita bilang saya lagi mens dong ih enak banget sih mana nih mukanya nih yang kayak begini nih parupanya nih ya masih kayak begitu teman-teman ini enggak bakalan sama Allah dikasih kelipatan waktu untuk beribadah enggak bakalan jangan jangan ngarep dan memang enggak akan diberikan waktu kita itu masih yang kalau dipakai sholat berasa lambat kalau dipakai nonton tv berasa cepat betul waktu kita ini masih yang kalau dipakai jalan-jalan berasa cepat kalau dipakai hadir pengajian berasa lambat betul dari tadi ada aja tuh yang liatin jam mulu teman-teman seikut sekalian yang saya muliakan nih untuk orang-orang yang seperti kita Allah gak akan bikin kelipat-kelipatan amal kelipat-kelipatan waktu karena mereka hendak memperbanyak amal gak akan dibikin buat kita kayak begitu buat Habib Ja'far iya